Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Ustadz Taufik Dalam pelajaran prakarya kelas 8 Semoga kalian selalu diberi kesehatan Untuk pertemuan kali ini Ustadz akan membahas sedikit tentang bab 7 Yaitu budidaya satwa harapan Silahkan kalian simak baik-baik poin berikut ini Sebelum Ustadz mulai pembahasan Perlu diketahui kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini Diharapkan kalian dapat memahami tahapan budidaya satwa harapan Yang diantaranya Cengkrik, keroto, ulat sutra, cacing, dan begicor Nah, di dalam budidaya satwa harapan Ada beberapa poin yang perlu kakak-kakak perhatikan Yang pertama, ada poin jenis-jenis satwa harapan Yang kedua, sarana dan peralatan budidaya satwa harapan Yang ketiga, tahapan budidaya satwa harapan Yang keempat, pemeliharaan satwa harapan Untuk pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang poin A dan poin B Dimana jenis-jenis satwa harapan Beserta sarana dan peralatan budidaya satwa harapan Dalam perkembangan usaha pertanakan Telah sampai pada upaya perluasan jenis-jenis hewan Yang diusahakan untuk diambil hasilnya Perluasan ini dibuktikan dengan munculnya istilah baru Yaitu satwa harapan Nah, di dalam jenis-jenis satwa harapan Di antaranya, yang pertama ada bekicot Selain sebagai pakan ternak Bekicot juga merupakan sumber protein hewani Atau bisa dibilang asam amino esensial Tidak semua jenis bekicot dapat dibudidayakan Yang kedua, keruto Sering dijumpai keruto Adalah campuran telur dan larva dari semut rang-rang Tidak semua jenis semut bisa menghasilkan keruto Sebagai pakan burung atau ikan Yang ketiga, dalam jenis-jenis satwa harapan Ada ulat jutra Perlu diketahui Ulat jutra Awal mulat keberadaan ulat jutra Berasal dari peradaban Tiongkok Pembudidayaannya dimulai sejak tahun 2600 sebelum masehi Yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia Sejak ditemukannya teknologi pelayaran dan ilmu pengetahuan Yang keempat, ada jenis satwa harapan jangkrik Biasanya dibudidayakan untuk pakan ternak Burung, ikan, dan reptil Ada banyak jenis jangkrik yang hidup di daerah tropis Di antaranya berjenis Grilus mitratus Dan Grilus testaklus Nah, keduanya bisa diperhatikan dari beda bentuk tubuhnya Antara Grilus mirtatus dan Grilus testaklus Untuk gambarnya bisa kalian lihat di samping berikut ini Yang ketiga Ada jenis-jenis satwa harapan yang bisa dibudidayakan Yaitu cacing tanah Cacing tanah banyak memberikan manfaat bagi tatanan kehidupan manusia Jadi, perlu diketahui Antara lain Dapat menyuburkan lahan pertanian Ini adalah manfaat dari budidaya cacing tanah Dan biasanya cacing sering digunakan sebagai umpan para pemancing ikan Dari sinilah Banyak para pembudidaya cacing Dikarenakan permintaan pasar yang tinggi Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis satwa harapan Silakan kakak-kakak pelajari lebih luas di LKS Atau di buku yang sudah disediakan oleh pihak sekolah Selanjutnya Poin B Dimana sarana dan peralatan budidaya satwa harapan Di dalam sarana dan peralatan budidaya satwa harapan Di antaranya Bibid yang berkualitas Yang kedua Pakan atau asupan makanan Yang ketiga Yang diobat-obatan Empat Air untuk memperlancar dalam saluran pencernaan Lima Kandang agar tena tidak berkeliaran Keenam Peralatan seperti tempat makan dan minum Spray dan sebagainya Nah, keenam ini Adalah Sarana dan peralatan Yang wajib Ada dan wajib Disiapkan oleh para peternak Satwa harapan Ya kakak-kakak Kalau memang kakak-kakak mau menerapkan Bisa Menyiapkan peralatan sarana berikut ini Nah, dari sini Semoga Kalian bisa memahami Jenis-jenis satwa liar Dan Sarana Peralatan Budidaya Satwa harapan Semoga Sedikit bermanfaat Jangan lupa Bagi yang sudah menonton Pembelajaran hari ini Berikan komentar Di bawah kolom komentar Dengan menyebut Nama kalian masing-masing Dari sini Ustadz akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih